Jangan beradar, baru-baru ini sebanyak 500 siswa dan siswi SMP Negeri 14 Kota Tegal mencoret-coret lingkungan sekolahnya. Eits, tunggu dulu. Aksi tersebut dilakukan bukan untuk protes ataupun bertujuan mengotori tembok sekolah. Aksi coret-coret itu dilakukan justru untuk mempercantik dan memperindah lingkungan sekolah. Sebab sekolah yang berlokasi di Jalan Wisanggeni, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal tersebut sedang mempersiapkan diri menuju Sekolah Adiwiyata Nasional. Aksi coret-coret siswa dikemas dalam bentuk lomba mural dengan mengusung tema tentang lingkungan. Kegiatan ini diikuti 500 siswa dan siswi sekolah tersebut. Mereka melukis di tembok pagar, lantai, dan tempat-tempat yang strategis di SMP Negeri 14 Tegal. Dengan adanya mural karya siswa-siswi itu, harapannya lingkungan sekolah menjadi lebih indah dan cantik. Ini adalah lomba mural dalam salah satu program sekolah adiwiyata di SMP Negeri 14 Tegal. Jadi biasanya pada hari momen-momen tertentu itu kita melakukan kejutan. Misalnya, sebetulnya ada hari bumi kan, tapi karena hari bumi itu jatuhnya bulan April pas bulan kuasa, maka kita tarik peringatannya di hari ini. Sebanyak 500 orang peserta lomba mural berusaha menampilkan karya terbaiknya, mereka adalah siswa kelas 7 dan 8.